Dalam berlatih pencaksilan, yang pertama kita latih adalah sikap tegak. Sikap tegak terdiri dari 4 gerakan, yaitu sikap tegak 1, sikap tegak 2, sikap tegak 3, dan sikap tegak 4. Setelah mempelajari sikap tegak, kita mempelajari guda-guda. Kuda-guda yang kita pelajari harus menggunakan kuda-guda aktif terlebih dahulu, yaitu kuda-guda tinggi. Salah satu kaki ke depan, dan kaki tumpuan diteguk. Contoh gerakan seperti ini. Kemudian, kita juga bisa berlatih 8 arah penjuru mata angin, menggunakan kuda-guda aktif. Bisa ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang, ke depan, serong depan kanan, serong depan kiri, dan serong belakang kanan, serong belakang kiri. Gerakan adalah seperti ini. Pada latihan kuda-guda ini, kita bisa mengkombinasikan sikap tegak dengan langkah kuda-guda. Setelah berhasil melakukan latihan kuda-guda dan menguasainya, maka setelah itu kita bisa melatihkan tangkisan, menggunakan tangkisan yang paling sederhana, yaitu menggunakan telapak tangan. Cara menangkisnya cukup mudah, langkahkan kaki ke 8 arah penjuru mata angin, kemudian telapak tangan, menangkis serang. Setelah berhasil melakukan kuda-guda dengan tangkisan, selanjutnya kita melatih sikap pasang. Sikap pasang adalah gabungan dari beberapa kuda-guda yang dapat dilakukan dengan kombinasi gerakan tangan. Sikap pasang ini ada delapan, dapat kita lihat pada video berikut ini. Baik, kita ulangi sekali lagi. Berikut adalah langkah pertama. Sikap pasang satu. Sikap pasang dua. Sikap pasang tiga, serang ke kanan. Sikap pasang empat, kuda-guda ke tengah. Sikap pasang lima. Agungan dari belakang. Sikap pasang enam. Sikap pasang tujuh. Sikap pasang delapan. Sikap pasang tujuh. Sikap pasang tujuh. Sikap pasang tujuh.